Intro Selamat pagi Ibu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salam Puji Tuhan bahwa kita bisa berbakti pagi ini Dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan Sebelum kita mulai kebaktian Hari ini yang dipimpin oleh Ibu Sara Mari kita masuk di dalam doa Mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam kebaktian hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus, Amba mojo syukur kepadamu Tuhan Untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi pagi ini bagi kami Untuk memuji-muji engkau Bersekutu di dalam firman Tuhan Dan juga di dalam acara yang lain Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Karena mohon supaya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus Urapi dan berkati yang membawa firman Tuhan Dan kami sekalian Supaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan Terpujilah engkau Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sampai mojo syukur dan berdoa Amin Bapak Ibu Mari kita sekalian Memuji Tuhan Pagi hari ini Amin Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Betapa kau senyum Bintang di langit cemerlang Melihat kau lelah Namun di lorong gelapmu Besinar tambahkan Harapamu dan doamu Kini terkabulah Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu Malaikatlah penjaganya Di malam yang teru Hai bintang-bintang Fajar Sejahtera di dunia Segala pujinai Sejahtera di dunia Segala pujinai Selamat menikmati Selamat menikmati Yang diambil dari Yesaya fasal 9 Yang minggu lalu sudah Pak Riki Mulai dengan Wonderful Counselor Hari ini kita akan belajar Satu bagian tentang Allah yang perkasa Sebelumnya mari kita Tendukan kepala kita Berdoa bersama-sama Bapak dalam surga Kami bersyukur Karena engkau Menjadi penasehat Ajaib bagi kami Hari ini kami Mau belajar Kebenaran firmanmu Tentang namamu Sebagai Allah yang perkasa Hamba berdoa Supaya kebenaran firmanmu Yang sudah menjadi berkat Untuk hamba Juga menjadi berkat Untuk semua jemaat Bapak ibu yang mendengarkan Dimanapun mereka berada hari ini Hamba berdoa Supaya firman Tuhan Hari ini menguatkan kami Dalam memasuki Masa-masa yang tidak gampang Masa-masa yang sulit Masa-masa yang penuh Dengan kekacauan Bahkan Masa-masa yang tidak menentu Hamba berdoa Supaya firman Tuhan Hari ini juga menjadi Pembawa damai Untuk kami Di tengah-tengah Mempersiapkan hati kami Untuk merayakan Natal Tapi juga untuk Mempersiapkan hati kami Menyambut kedatanganmu Yang kedua kali Terima kasih Tuhan Berkatilah firman Tuhan ini Bersabdalah Karena kami siap Mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita buka firman Tuhan Dan kita baca Yesaya fasal 9 Ayat 6 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab seorang anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas Bahunya Dan namanya Disebutkan Orang penasehat Ajaib Allah yang perkasa Bapak kekal Dan raja damai Bapak ibu Satu waktu Ada seorang bapak Yang tinggalnya Di Arizona Suami istri Mereka sudah tua Umurnya sekitar Delapan puluhan tahun Mereka menelpon Anak laki-lakinya Yang tinggal di New York Mereka katakan Bapaknya bilang Nak Ibumu sakit keras Saya gak tahu Apa bisa bertahan Atau tidak Tapi yang pasti Dia sakit keras Anaknya bilang Oke Kalau begitu besok Saya cari tiket Segera saya pulang Saya akan kasih tahu Sister saya Di California Dia telpon Adiknya di California Dia katakan Ibu sakit keras Ayo kita pulang Jadi Keduanya pulang Pada hari berikutnya Sesudah menutup Telepon Bapak itu Katakan kepada istrinya Kedua anak kita pulang Besok Thanksgiving Mereka akan pulang Dan merayakan Thanksgiving Bersama-sama dengan kita Mereka pulang Dengan biaya sendiri Puji Tuhan Lalu Si Bapak sambung Katanya gini Gimana dengan Natal ya Kan yang ini Udah berhasil Gimana dengan Natal Nah Bapak Ibu Tentu bagaimana Bapak ini Merencanakan Anak-anaknya Bisa pulang Untuk Merayakan Thanksgiving Kepada Dengan bersama dengan mereka Walaupun dengan Trik Ibunya tidak Sungguh-sungguh sakit Nah dia mulai Bingung bagaimana Dengan Natal nanti Trik apa yang Harus dia buat lagi Untuk membujuk Mereka pulang Merayakan Natal Bersama-sama dengan mereka Apa Kemudian Buat Natal Ini pertanyaan Yang bagus sekali Bapak Ibu Sesudah kita Merayakan Thanksgiving Bulan lalu Apa yang kita Akan lakukan Atau siapkan Untuk Natal Natal berada Di penghujung Tahun Dimana Begitu Banyak hal Telah terjadi Secara khusus Tahun 2020 Bukan tahun yang Gampang Bapak Ibu Tahun 2020 Merupakan Tahun yang Dimana semua orang Katakan Kalau bisa dihapus Saja dari dalam Kalender Tahun ini dimulai Dengan Covid Dengan karantina Dengan kehancuran Ekonomi Dengan kehilangan Pekerjaan Kesulitan Finance Dengan ketakutan Dengan depresi Dengan Hilangnya Atau rusaknya Hubungan Antar sesama Menjadi hancur Menjadi kacau Balau Karena politik Dan berbagai hal lain Natal tahun 2020 Tidak sama dengan Natal lain Dan Natal tahun ini Merupakan Natal yang Boleh dikatakan Natal yang Penuh dengan Ketidakpastian Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Satu hari kemudian Dua hari kemudian Satu minggu Bahkan satu bulan kemudian Sehingga Tahun ini Kita mempersiapkan Natal kita Bagaimana kita bisa Mempersiapkan Natal yang Penuh arti Dan bermakna Yang menarik Bapak Ibu Yesaya fasal 9 Ayat 6 Tentang 4 nama Allah 4 nama Yesus Kristus 4 nama Juru Selamat Yang dinubuatkan Oleh Yesaya 700 tahun Sebelum kedatangan Kristus Memberikan pengharapan Baru Firman Tuhan ini Masih relevan Walaupun ditulis Ribuan tahun Yang lalu Oleh Yesaya Firman Tuhan ini Tidak hanya untuk Orang Israel Yang menantikan Mesias Tidak hanya untuk Orang percaya Yang menantikan Mesias Tapi Firman Tuhan ini Masih berlaku Untuk kita Pada masa sekarang Ketika kita Mempersiapkan Memperingati Natal Tapi juga Mempersiapkan Kedatangannya Yang kedua kali Dunia sedang dalam Kacau Keadaan kacau balo Ketika Yesaya Menulis Bagian ini 700 tahun Sebelum Mesias lahir Sebelum Yesus Kristus lahir Atau 400 Ada 400 tahun Masa Dimana Terjadi Kegelapan Terjadi Masa Silent Dimana Tidak ada Suara Tuhan Tidak ada Firman Tuhan Tidak ada Penampakan Malaikat Tidak ada Munculnya Nabi-Nabi Sehingga 400 masa Silent Dari masa 400 sebelum Masei Sampai Tuhan Yesus lahir Merupakan Masa yang gelap Tapi Firman Tuhan Dalam Yesaya Sembilan Memberikan Pengharapan Baru Bagi Orang-orang Pada masa Lalu Termasuk Kita Pada masa Sekarang Yesaya Fasal Sembilan Ayat 2 Katakan Bangsa Yang berjalan Dalam Kegelapan Telah melihat Terang Yang besar Mereka Yang diam Dalam Negeri Kekelaman Atasnya Terang Telah Bersinar Bapak Ibu Bangsa Israel Bahkan Bangsa Bangsa Dunia Pada masa Itu Hidup Dalam Kegelapan Mereka Tidak Tahu Kemana Mereka Harus Melangkah Dan Hal Ini Sudah Dinebuatkan Jauh Sebelum Hal Itu Terjadi Mereka Akan Berjalan Dalam Kegelapan Tapi Mereka Yang Berjalan Dalam Kegelapan Akan Melihat Terang Yang Besar Mereka Yang Diam Dalam Negeri Kekelaman Atasnya Terang Telah Bersinar Sehingga Yesaya 9 Ayat 2 Yesaya 9 Ayat 6 Membawa Pengharapan Baru Lagi Bagi Kita Bayangkan Bapak Ibu Ketika Semua Keadaan Dunia Menjadi Kacau Tiba-tiba Kita Mendengar Kabar Yang Bahagia Kabar Itu Membawa Pengharapan Baru Bagi Kita Saya Tahu Dengan Bapak Ibu Tapi Pernah Bapak Ibu Berada Dalam Keadaan Dimana Sudah Jatuh Ketimpa Tangga Sudah Masalah Kesehatan Masalah Finansial Masalah Depresi Masalah Anak-anak Masalah Pekerjaan Semuanya Datang Bersamaan Tapi Ketika Semua Sedang Datang Bersamaan Datang Firman Tuhan Atau Datang Kabar Gembira Yang Membuat Hati Kita Lega Seperti Itulah Yang Terjadi Dengan Bangsa Israel Pada Waktu Mendapatkan Firman Tuhan Yang Dinebuatkan Oleh Sehingga Minggu lalu Kita Belajar Firman Tuhan Tentang Penasehat Ajaib Saya Percaya Kita Sudah Menjadi Firman Tuhan Sudah Memberkati Kita Dan Hari Ini Kita Belajar Apa Itu Allah Yang Perkasa Apa Itu El Gibor Dalam Bahasa Ibrani El Gibor Allah Yang Perkasa Jika Kita Menginginkan Cahya Di Tengah Kegelapan Akan Dimulai Dengan Kata Ini Dengan Nama El Dalam Tiga Hal Yang Pertama El Gibor Allah Yang Perkasa Akan Kita Alami Dalam Hidup Kita Di Tengah Kekacauan Di Tengah Semua Masalah Di Tengah Semua Hal Yang Sedang Kita Alami Goncang Gancing Sana Sini Kita Akan Mengalami El Gibor Jika Kita Menempatkan El Gibor Ini Dalam Tiga Hal Yang Pertama Kita Menyembah Yesus Sebagai Allah El Gibor Artinya Kita Menempatkan Dia Sebagai Yang Tertinggi Kita Menyembah Dia Menyembah Yesus Bayi Natal Itu Dan Yang Akan Datang Kembali Sebagai Allah Sembalah Yesus Sebagai Tuhan Anda Sembalah Yesus Sebagai Allah Yesus Adalah Allah Di Dalam Daging Dialah Allah Itu Sendiri Dialah Yahweh Itu Sendiri Hal Ini Dituliskan Dalam Yesaya Fasal 10 Yesaya 10 Ayat 20 Katakan Tetapi Pada Waktu Itu Sisa Orang Israel Dan Orang Yang Terluput Di Antara Kaum Keturunan Yakub Tidak Akan Bersandar Lagi Kepada Yang Mengalahkannya Tapi Akan Bersandar Kepada Tuhan Yang Maha Kudus Ala Israel Dan Tetap Setia Perhatikan Kata Tuhan Dalam Yesaya Fasal 10 Ayat 20 Ini Semua Ditulis Dalam Huruf Kapital Artinya Ketika Kita Melihat Semua Kata Semua Huruf Ditulis Dalam Huruf Kapital Tuhan Dalam Huruf Kapital Itu Adalah Terjemahan Asli Bahasa Ibrani Untuk Kata Yahweh Untuk Kata Tuhan Untuk Kata Nama Pribadi Allah Sendiri Yahweh Sehingga Yesaya 10 Ayat 20 Ayat 21 Jelas Ditulis Suatu Sisa Akan Kembali Sisa Yakub Akan Bertobat Di Hadapan Elgibor Allah Yang Perkasa Dalam Bahasa Ibrani Elgibor Sehingga Nama Yang Sama Untuk Yesus Krisus Ini Yang Ditulis Dalam Yesaya 10 Ayat 20 21 Adalah Kata Yang Sama Nama Yang Sama Yang Ditulis Dalam Yesaya 9 Ayat 6 Itulah Nama Allah Yahweh Nama Yang Sama Ditulis Dalam Ulangan Fasal 10 Ayat 17 Sebab Tuhan Allah Allah Segala Allah Dan Tuhan Segala Tuhan Allah Yang Besar Kuat Dan Dasyat Yang Tidak Memandang Bulu Ataupun Menerima Suat Ketika Yesaya Menyebut Kristus Sebagai Allah Yang Perkasa Pembaca Memahami Ini Sebagai Referensi Untuk Yahweh Sendiri Yerimiyah 32 Ayat 18 Mengatakan Hal Yang Sama Nabi Yerimiyah Menyebutkan Tuhan Sebagai Tuhan Maha Besar Dan Perkasa Elgibor Dalam Bahasa Ibrani Sehingga Bapak Ibu Yesus Kristus Anak Bayi Yang Lahir Di Palungan Itu Tidak Lain Adalah Yahweh Sendiri Tidak Lain Adalah Allah Sendiri Hidup Kita Mendapatkan Tujuan Dan Arti Makna Ketika Kita Meluangkan Waktu Kita Hati Kita Pikiran Kita Energi Kita Untuk Menyembah Dia Saja Sebagai Yang Satu Satunya Masalahnya Adalah Terlalu Banyak Dari Antara Kita Menyembah Hal Lain Dalam Hidup Kita Lebih Daripada Tuhan Kita Menyembah Pekerjaan Kita Lebih Daripada Tuhan Kita Menyembah Hobi Kita Uang Kita Kita Menyembah Artis Kita Menyembah Atlet Kita Menyembah Segala Hal Dalam Dunia Maya Dalam Dunia Sosial Menyembah Hobi Kita Politik Persahabatan Bahkan Orang-orang Di sekitar Kita Lebih Daripada Kita Menyembah Tuhan Sebagai Elgibor Sebagai Ala Perkasa Pantas Saja Hidup Kita Menjadi Kacau Balau Karena Kita Tidak Menempatkan Tuhan Pada Posisi Prioritas Yang Paling Utama Dan Terutama Jika Kita Ingin Membawa Tujuan Hidup Kita Makna Hidup Kita Kembali Bermakna Kembali Punya Tujuan Maka Hanya Satu-satunya Kita Menyembah Yesus Sebagai Allah Elgibor Sebagai Allah Yang Perkasa Ketika Kita Menyembah Pekerjaan Kita Satu Waktu Tuhan Akan Ambil Itu Dari Kita Ketika Kita Menyembah Uang Kita Sebagai Allah Kita Tuhan Akan Mengambil Itu Dari Kita Menyembah Hobi Kita Menyembah Kesehatan Kita Orang Orang Di Sekeliling Kita Tuhan Akan Mengambil Itu Semua Untuk Membawa Kita Kembali Kepada Jalan Yang Benar Kembali Kepada Penyembahan Kepada Dia Saja Sehingga Dapatkan Tujuan Dan Makna Hidup Ketika Kita Menyembah Allah Menyembah Yesus Membeli Sebuah Rumah Rumah Itu Dia Lihat Semuanya Ruangan Semua Ruangan Strukturnya Semua Bagus Dia Suka Dia Beli Waku Sudah Ada Deal Dia Suka Satu Ruangan Yang Dia Jadikan Kantor Dia Tapi Di sudut Ruangan Itu Ada Sebuah Lemari Dan Dia Tidak Suka Dengan Kehadiran Lemari Itu Sehingga Dia Katakan Kepada Tukang Yang Bawa Dia Kesitu Dia Bilang Saya Suka Ruangan Ini Tapi Boleh Enggak Kamu Buang Lemari Itu Lalu Tukang Itu Katakan Lemari Itu Tidak Bisa Dibuang Loh Saya Sudah Beli Saya Berhak Untuk Buat Apa Saja Dengan Lemari Yang Saya Tidak Suka Itu Dalam Ruangan Tersebut Lalu Tukang Itu Katakan Bukan Begitu Masalahnya Oke Kalau Begitu Apakah Ada Dalam Akte Pembelian Atau Tidak Ada Sama Sekali Itu Tidak Berdasarkan Akte Pembelian Tapi Ada Dalam Rencana Anda Tidak Dapat Mengambil Atau Membuang Lemari Itu Tanpa Merobohkan Rumah Itu Karena Lemari Itu Adalah Bagian Dari Struktur Utama Rumah Ini Jika Anda Mengambil Rumah Ini Mengambil Lemari Ini Maka Berarti Anda Meruntukkan Seluruh Rumah Ini Bapak Ibu Begitulah Dengan Terhadap Allah Allah Yang Perkasa Allah El Gibor Ketika Kita Menyembah Dia Sebagai Satu-satunya Tuhan Kita Maka Dia Menjadi Kekuatan Kita Tetapi Ketika Kita Menghapus Penyembahan Kita Kepadanya Seperti Kita Orang Tadi Berusaha Untuk Menghapus Lemari Itu Dari Dalam Rumah Maka Allah Kekuasaan Allah Dalam Rumah Kita Kekuasaan Perlindungannya Kekuasaan Dan Kasihnya Untuk Kita Akan Berakhir Dengan Kekacauan Berantakannya Hidup Kita Kita Tidak Dapat Menghapus Penyembahan Terhadap Allah Dalam Hidup Kita Karena Itu Menjadi Struktur Utama Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Percaya Saya Suka Baca Satu Buku Bukunya Pendeta Tim Keller Dalam Salah Satu Buku Terlarisnya Bapak Ibu Kita Pernah Belajar Buku Tim Keller Ini Tentang Prodigal God Beberapa Waktu Lalu 2-3 Tahun Lalu Kita Belajar Prodigal God Nah Ada Satu Bukunya Tim Keller Yang Judulnya The Reason For God Dia Menuliskan Berbagai Alasan Tentang Penyembahan Kepada Allah Sebagai Hal Yang Utama Tim Keller Menuliskan Begini Jika Anda Memusatkan Hidup Dan Identitas Anda Pada Pasangan Pada Suami Atau Pada Istri Anda Anda Akan Bergantung Secara Emosional Anda Akan Cemburu Anda Akan Memiliki Sifat Yang Mengendalikan Orang Lain Masalah Orang Lain Akan Mememani Anda Yang Kedua Dia Bilang Jika Anda Memusatkan Kehidupan Dan Identitas Anda Pada Keluarga Dan Anak Anak Anda Bukan Kepada Tuhan Anda Akan Mencoba Menjalani Hidup Anda Melalui Anak Anak Anda Sampai Mereka Memenci Anda Mereka Tidak Memiliki Diri Mereka Sendiri Dan Yang Paling Buruk Adalah Anda Mungkin Akan Menyiksa Mereka Pada Saat Mereka Tidak Menyenangkan Hati Anda Jika Anda Memusatkan Hidup Dan Identitas Anda Pada Pekerjaan Dan Karir Anda Anda Akan Menjadi Orang Yang Gila Kerja Dan Membosankan Dan Yang Paling Buruk Adalah Anda Akan Kehilangan Keluarga Keluarga Kehilangan Teman Jika Karir Anda Gagal Dan Tidak Berjalan Sesuai Harapan Anda Anda Akan Mengalami Depresi Berat Jika Anda Memusatkan Hidup Dan Identitas Anda Pada Uang Dan Pada Harta Benda Anda Anda Akan Dimakan Oleh Kekuatiran Tapi Juga Oleh Ketamakan Terhadap Uang Anda Akan Rela Melakukan Hal-hal Yang Tidak Etis Untuk Mempertahankan Gaya Hidup Anda Yang Pada Akhirnya Itu Akan Menjadi Bom Waktu Yang Akan Meledakkan Hidup Anda Jika Anda Tidak Menjadikan Penyembahan Kepada Tuhan Sebagai Segala Galanya Jika Anda Memusatkan Hidup Dan Identitas Anda Pada Kesenangan Kepuasan Kenyamanan Anda Akan Menemukan Diri Anda Kecanduan Sesuatu Anda Akan Terikat Pada Strategi Untuk Melarikan Jika Anda Memusatkan Hidup Anda Dan Identitas Anda Pada Hubungan Pada Relasi Dan Persetujuan Orang Lain Anda Akan Takut Menghadapi Orang Lain Dan Tidak Mau Menerima Kritik Kritik Akan Menyebabkan Anda Sakit Dan Membuat Anda Menjadi Teman Yang Tidak Berguna Jika Anda Memusatkan Hidup Dan Identitas Anda Pada Tujuan Yang Mulia Anda Akan Membagi Dua Membagi Dunia Atas Dua Hal Baik Dan Buruk Dan Menjelekan Lawan Anda Ironisnya Anda Akan Dikendalikan Oleh Musuh Anda Tapi Mereka Anda Tanpa Mereka Anda Tidak Akan Memiliki Tujuan Dan Jika Anda Memusatkan Hidup Anda Pada Identitas Anda Pada Agama Dan Moralitas Anda Akan Jika Anda Memenuhi Standar Moralitas Anda Akan Menjadi Sombong Menjadi Merasa Benar Merasa Menjadi Pribadi Yang Kejam Jika Anda Tidak Memenuhi Standar Moral Anda Anda Akan Merasa Bersalah Dan Itu Akan Menghancurkan Hidup Anda Jangan Pernah Memusatkan Hidup Kita Hati Kita Kepada Sesuatu Atau Siapapun Selain Yesus Kristus Karena Hanya Dialah Sendiri Yesus Kristus Bayi Natal Itu Ala El Gibor Itu Yang Akan Membawa Makna Dan Tujuan Hidup Dalam Hidup Kita Memusatkan Penyembahan Kita Kepada Hal Lain Hanya Akan Membawa Kehancuran Kekacau Balauan Dalam Hidup Kita Sehingga Kalau Saat Ini Bapak Ibu Sedang Dalam Kacau Balau Hidup Bapak Ibu Coba Kembali Instropeksi Diri Kita Apakah Kita Sedang Dalam Menyembah Allah Ataukah Kita Sedang Menyembah Hal Hal Lain Di Luar Allah Lebih Daripada Allah Itu Sendiri Yang Kedua Jika Kita Ingin Hidup Kita Punya Makna Punya Tujuan Natal Kita Punya Tujuan Kita Mendapatkan Arti Di Tengah Tengah Semua Kekacauan Yang Ada Maka Hal Kedua Yang Kita Perhatikan Tentang Nama Ini Ala Al Perkasa Adalah Jadikan Yesus Sebagai Pembela Anda Pernah Bapak Ibu Kekor Dimana Bapak Ibu Menjadi Orang Yang Tertuduh Dan Bapak Ibu Membutuhkan Seorang Pembela Saya Tidak Pernah Kekor Karena Diri Saya Tapi Saya Pernah Kekor Karena Anak Saya Tapi Alah Perkasa Kata El Gibor Ini Merupakan Nama Yang Berarti Yang Menolong Saya Menolong Keluarga Saya Melewati Masa-masa Sulit Itu Alah Yesus Yang Saya Sembah Itu Menjadi Alah Pembela Bagi Saya Yesaya 54 Ayat 17 Itu Merupakan Ayat Yang Benar-benar Kami Pegang Selama Masa-masa Sulit Itu Dan Alah Membuktikan Dirinya Sebagai Alah El Gibor Ketika Kami Mengalami Masa Sulit Alah Perkasa Ini Mengandung Unsur Pembela Artinya Percayakan Diri Anda Percayakan Diri Kita Kepada Yesus Sebagai Pelindung Dan Pembela Anda Yesus Menjadi Satu-satunya Tempat Kita Bergantung Satu-satunya Kita Memperoleh Rasa Aman Bapak Ibu Yang Pernah Mengalami Apa Artinya Menjadi Victim Atau Apa Artinya Kekort Tidak Punya Mungkin Tidak Punya Lawyer Atau Tidak Mampu Untuk Membayar Lawyer Bapak Ibu Dia Adalah Alah El Gibor Dia Adalah Alah Yang Perkasa Dia Menjadi Pembela Kita Kata Perkasa Dalam Perjandian Lama Ini Dipakai Umumnya Untuk Menggambarkan Para Pahlawan Dan Para Pemenang Dalam Perjandian Lama Kata Ini Menggambarkan Prajurit Yang Hebat Dan Dalam Pertempuran Yang Menempuh Pertempuran Dengan Gagah Berani Saya Kasih Contoh Beberapa Hal Khususnya Dalam Satu Tawarik Fasal 11 Ketika Nama Orang Yang Perkasa Dalam Satu Tawarik Fasal 11 Nama Mereka Itu Orang Yang Mengangkat Tombak Dan Melawan Musuhnya Membunuh 300 Orang Sekaligus Ada Eliezer Dia Berdiri Tegak Ketika Semua Orang Melarikan Diri Dari Tentara Filistin Ada Eliezer Dan Daud Di Tengah Tengah Ladang Gandum Melawan Seluruh Orang Filistin Juga Ada Tiga Orang Perkasa Yang Menerobos Masuk Keperkemahan Orang Filistin Untuk Mengambil Air Sumur Untuk Diberikan Kepada Raja Daud Karena Raja Daud Kepingin Minum Air Dari Sumur Itu Mereka Adalah Disebut Orang Orang Perkasa Giborim Artinya Para Pahlawan Yang Merupakan Pemenang Perang Hal Yang Sama Terjadi Ketika Daud Berperang Melawan Goliat Dan Berhasil Mengalahkan Goliat Daud Disebut Pahlawan Perang Yang Gagak Perkasa Atau Giborim Sehingga Dalam Yesaya 9 Ayat 6 Ketika Yesaya Menulis Nama Bayi Yang Akan Lahir Itu Sebagai Allah Perkasa El Gibor Itu Artinya Dia Pejuang Dia Pemenang Perang Dia Pahlawan Yang Gagak Perkasa Dia Prajurit Yang Hebat Seorang Yang Berani Menempu Apa Saja Dan Menjadi Pembela Untuk Kita Yesaya 42 Ayat 13 Katakan Tuhan Keluar Berperang Seperti Pahlawan Seperti Orang Perang Yang Membangkitkan Semangatnya Untuk Bertempur Tuhan Kita Yesus Kristus Adalah Al El Gibor Dia Seorang Pejuang Yang Hebat Yang Gagak Perkasa Dia Menjadi Pembela Jika Kita Bersamanya Dan Dia Akan Melindungi Kita Dari Musuh Spiritual Kita Ketika Yeremia Dipukul Oleh Sang Nabi Yeremia Dipukul Dan Dimasukkan Kedalam Sumur Oleh Pasur Imam Kepala Itu Dia Pikir Dia Bisa Membungkamkan Yeremia Ketika Yeremia Dipukul Dan Dimasukkan Kedalam Sumur Tapi Yeremia Tidak Terintimidasi Sedikitpun Yeremia Tidak Takut Keesokan Harinya Yeremia Berkata Dalam Yeremia 20 Ayat 11 Tuhan Menyertai Aku Seperti Pahlawan Yang Gagah Kata Yang Sama Bapak Ibu Apapun Persoalan Bapak Ibu Sekarang Kalau Bapak Ibu Membutuhkan Pembela Jadikan Tuhan Sebagai Pembela Bapak Ibu Beberapa Waktu Lalu Di Warga Kota Waukonda Illinois Mereka Mengalami Satu Masalah Jadi Waktu Itu Banyak Orang Rupanya Kalau Mau Natal Itu Suka Berkunjung Menjadi Turis Di Waukonda Ini Di Illinois Untuk Melihat Tempat Sejarah Disitu Nah Warga Naokonda Berpikir Alangkah Bagusnya Kalau Mereka Punya Tiap Kali Natal Karena Biasanya Turis Datang Pada Waktu Natal Mereka Pasang Dua Salib Besar Di Jalan Masuknya Untuk Menerangi Orang Tapi Juga Untuk Menjadi Seperti Simbol Oh Kalau Natal Datang Ke sana Ada Dua Salib Besar Tapi Itu Terjadi 60 Tahun Lalu Rupanya 31 Tahun Kemudian Tahun Ada Seorang Atheis Namanya Robert Sherman Dia Dari Jurubicara Amerikan Atheis Dia bilang Dia gak Setuju Sehingga Dia buat Gugatan Untuk Menghapus Tradisi Itu Apa Yang terjadi Bapak Ibu Waktu Mereka Mau Naik Kepengadilan Mereka Pikir Satu Yang Pasti Mereka Akan Kalah Mereka Belang Mereka Berdoa Kepalanya Namanya Pemimpin Mereka Namanya Joyce Mitchell Dia bilang Ayo kita Berdoa Mereka Berdoa Dan Dia minta Tuhan Memberikan Hikmat Untuk Dia Mengambil Jalan Keluar Untuk Hal Itu Karena Natal Sudah Dekat Sudah Itu Apa Yang terjadi Semua Rakyat Semua Warga Kota Itu Bersatu Baik Yang Kristen Maupun Yang Tidak Kristen Mereka Katakan Jangan Takut Jangan Naik Kepengadilan Mari Kita Lakukan Sesuatu Kita Pasang Saja Di Rumah Kita Tidak Ada Yang Melanggarnya Karena Ketika Mereka Memasang Dua Salib Itu Dianggap Melanggar Peraturan Karena Dipasang Di Tanah Negara Jadi Yang Mereka Buat Adalah Warga Kota Yang Punya Toko Punya Perusahaan Rumah Mereka Semua Jendela Mereka Jendela Toko Mereka Jendela Rumah Mereka Mereka Pasang Salib Lampu Salib Yang Besar Dengan Ukuran Yang Besar Di Semua Kota Sehingga Bukan Hanya Dua Salib Di Jalan Masuk Kota Itu Tapi Di Semua Jalan Kota Menjelang Natal Dipasang Lampu Salib Yang Besar Di Semua Rumah Di Semua Toko Dan Itu Menjadi Kemenangan Yang Luar Biasa Ketika Joyce Mishel Berkeliling Desa Dengan Putrinya Yang Berumur 6 Dan 9 Tahun Dia Menangis Karena Media Menuliskan Menggambarkan Tentang Kekalahan Warga Wakonda Dia Belang Kami Tidak Kalah Tapi Kami Menang Dua Salib Itu Telah Diganti Dengan Ratusan Salib Dan Akhirnya Tuhan Dimuliakan Bapak Ibu Jangan Pernah Takut Dalam Perkara Apapun Mungkin Bapak Ibu Sedang Dalam Keadaan Susah Bapak Ibu Mungkin Membutuhkan Pembela Atau Lawyer Dari Dunia Ini Tapi Ingat Kita Punya Lawyer Di Atas Segala Lawyer Ala El Gibor Menjadi Pejuang Pemenang Perang Prajurit Yang Gagak Perkasa Untuk Kita Dia Menjadi Lawyer Dan Pembela Kita Saya Ingat Satu Kisah Tentang Road Cooper Road Cooper Ini Dibesarkan Di Peternakan Babi Tiap Tahun Mereka Punya Paling Tidak Ada Seribu Tahun Di Tempat Dia Tinggal Satu Kali Dia Main Dengan Beberapa Anak Ratus Anak Babi Dua Tiga Ratus Anak Babi Lagi Berlarian Lalu Satu Anak Babi Dari Ratusan Anak Babi Datang Menjilat Kaki Dia Ambil Anak Babi Itu Dia Gendong Dia Lus Lus Rupanya Si Babi Anak Babi Ini Gak Senang Jadi Dia Berontak Minta Turun Waktu Dia Merontak Minta Turun Rup Tidak Mau Menurunkannya Dia Belang Saya Gak Akan Menurunkan Kamu Sampai Saya Puas Untuk Mengelus Kamu Bapak Ibu Tau Apa Yang Dilakukan Oleh Anak Babi Kecil Itu Anak Babi Berteriak Sekencang Kencang Sekuat Kuat Belum Pernah Dia Mendengar Teriakan Anak Babi Sekeras Itu Dalam Waktu Dua Detik Bapak Ibu Dalam Waktu Dua Detik Puluhan Induk Babi Mama Mama Babi Ini Datang Paling Tidak Ada Rat 30 Induk Babi Datang Berat 500 600 Pound Datang Untuk Menyerang Rod Rod Segala Menurunkan Anak Babi Itu Dan Lari Pontang Panting Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Dengan Anak Babi Itu Sama Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Kita Kita Hanya Perlu Menyerukan Kesesakan Kita Ketakutan Kita Apapun Yang Sedang Kita Alami Pergumulan Apapun Yang Sedang Kita Alami Serukan Itu Kepada Allah Bapak Allah Yang Perkasa Yang Akan Menjadi Pembela Untuk Kita Tidak Ada Yang Perlu Kita Takutkan Dalam Dunia Ini Ingat Yesaya 54 Ayat 17 Menjadi Jaminan Untuk Kita Dia Ala El Gibor Dia Ala Pembela Untuk Kita Yang Ketiga Yang Terakhir Dia Bukan Saja Ala Pembela Untuk Kita Bukan Saja Ala Prajurit Untuk Kita Bukan Saja Ala Pemenang Untuk Kita Tapi Jadikan Yesus Sebagai Pelepas Anda Ketika Kita Menjadikan Ala Yang Menjadi Pelepas Bagi Kita Artinya Kita Bergantung Penuh Kepadanya Sebagai Sumber Keselamatan Dari Dosa Dan Dari Kuasa Setan Dia Menjadi Juru Melepaskan Kita Dari Hidup Lama Kita Dari Hukum Maut Dia Menjadi Pelepas Kita Dari Kuasa Setan Sefanya Fasal 3 E17 Katakan Tuhan Allah Ada Di Antaramu Sebagai Pahlawan Yang Memberi Kemenangan Dan Kelepasan Bapak Ibu Banyak Kali Kita Tidak Berpikir El Gibor Itu Nama Allah Yang Berkasa Mengandung Unsur Pelepas Mengandung Unsur Juru Selamat Mengandung Unsur Penebusan Ada Satu Kisah Tentang Serif Lloyd Prescott Ini Terjadi Tahun 5 Maret Tahun 1994 Pada Pada Waktu Itu Dia Sedang Bertugas Di Salt Lake City Memberikan Seminar Cerama Untuk Polisi Polisi Muda Yang Baru Waktu Dia Keluar Dari Tempat Seminar Dekat Library Dia Lihat Ada Satu Rombongan Orang Jumlahnya 18 Orang Di Iringi Oleh Seorang Penyandra Sedang Memegang Pistol Dan Membawa Mereka Masuk Kedalam Satu Ruangan Apa Yang Dilakukan Oleh Priscot Dia Buka Baju Polisinya Dia Ganti Dengan Baju Jalanan Dia Masuk Ikut Kedalam Ruangan Itu Menjadi Salah Satu Tawanan Tawanan Ke 19 Lalu Ketika Penyandra Ini Berusaha Untuk Menghitung Mereka Satu Persatu Dan Katakan Oh Kamu Nomor Satu Kamu Nomor Dua Akan Mati Kamu Nomor Tiga Akan Saya Tembak Priscot Muncul Dan Katakan Saya Polisi Saya Tangkap Kamu Berusaha Dia Diserang Oleh Penyandra Ini Tapi Dia Akhirnya Berhasil Ditembak Mati Dan Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Priscot Pada Waktu Itu Disebut Sebagai Pelepas Sebagai Jurus Selamat Dari 18 Orang Yang Nyaris Mati Ditembak Pada Waktu Itu Kata Yang Sama El Gibor Dipakai El Gibor Ini Mengandung Unsur Juruselamat Allah Yang Menyelamatkan Kita Dari Kuasa Setan Maupun Dari Kuasa Maut Dengan Cara Yang Sama 2000 Tahun Yang Lalu Allah Melepaskan Kita Dari Hukum Maut 2000 Tahun Yang Lalu Menjadi Juruselamat Bagi Kita Ketika Dia Mati Di Atas Kayu Salib Menanggung Dosa Kita Dan Sampai Saat Ini Dia Menjadi Pelepas Untuk Kita Dari Semua Kuasa Ibrani 2 Ayat 14 15 Katakan Karena Anak Anak Itu Adalah Anak Anak Darah Dan Daging Maka Ia Yesus Menjadi Sama Dengan Mereka Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Supaya Oleh Kematian Dia Ia Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Ayat 15 Supaya Dengan Jalan Demikian Apa Ia Membebaskan Melepaskan Mereka Yang Seumur Hidupnya Berada Dalam Perhambaan Oleh Karena Takutnya Kepada Maut Bapak Ibu Itu Yang Dilakukan Yesus Untuk Kita Di Atas Kayu Salib Ketika Yesus Mati Ia Mati Tiga Hari Untuk Sementara Tapi Dia Bangkit Kembali Dari Dalam Kubur Dia Bangkit Mengalahkan Maut Tapi Kehancuran Iblis Atas Kemenangan Yesus Bersifat Permanen Suatu Hari Iblis Akan Dilemparkan Kedalam Lautan Api Yang Sudah Disediakan Baginya Yesus Adalah Alah Perkasa Dia Menjadi Pelepas Bagi Kita Dia Menjadi Pembebas Bagi Kita Karena Itu Kita Hanya Perlu Satu Hal Untuk Mempercayakan Hidup Kita Kepadanya Sehingga Kita Lepas Dari Kuasa Setan Tahun 2003 2004 Saya Dan Pak Riki Masih Melayani Sidoarjo Kami Diberi Kesempatan Untuk Melayani Sekumpulan Anak-anak Pelajar SMP SMA Yang Dikirim Dari Berbagai Daerah Indonesia Timur Di Sidoarjo Mereka Tinggal Dalam Satu Rumah Dan Ketika Anak-anak Ini Datang Rupanya Mereka Dibekali Dengan Jimat Jimat Dari Orang Tua Mereka Masing-masing Jimat Untuk Pelindung Dan Sebagainya Nah Waktu Mereka Sudah Mulai Aktif Melayani Rupanya Setannya Tidak Suka Sehingga Semuanya Itu Kerasukan Pada Saat Yang Bersamaan Pertama Satu Dua Eh Tiba-tiba Bersamaan Semuanya Kerasukan Saya Dan Pak Riki Dipanggil Kesana Anak-anak Ini Didoakan Dilepaskan Hanya Dengan Satu Nama Dalam Nama Yesus Kristus Orang Nasaret Itu Pergi Lepas Semuanya Dibebaskan Mereka Yang Tadinya Mukanya Muram Mukanya Gelap Kemudian Menjadi Cerah Ceria Penuh Sukacita Dibebaskan Dan Dilepaskan Bapak Ibu Jika kita ingin Mengalami Kelepasan Atas Kuasa Setan Maka Kita harus Menjadikan Dia Alah Elgibor Dia Menjadikan Dia Alah Yang Perkasa Pelepas Kita Juru Selamat Kita Dalam Keadaan Dunia Yang Kacau Balau Kita Punya Pengharapan Besar Karena Kita Punya Alah Elgibor Dalam Kacauan Dunia Ketika Kita Mengendak Merayakan Natal Ada teman Saya Katakan Enggak Enak Merayakan Natal Tahun Ini Enggak Semangat Untuk Merayakan Natal Tahun Ini Enggak Semangat Bahkan Untuk Pasang Pohon Natal Bapak Ibu Kita Punya Pengharapan Besar Pengharapan Itu Tidak Pernah Berubah Karena Allah Elgibor Itu Tidak Pernah Berubah Apapun Situasi Yang Sedang Bapak Ibu Alami Sekarang Kekacauan Apapun Yang Sedang Bapak Ibu Alami Sekarang Ingat Dia Penasehat Ajaib Tapi Dia Juga Allah Yang Perkasan Dia Sanggup Untuk Membebaskan Kita Menjadi Pembela Untuk Kita Melepaskan Kita Tapi Ingat Sembala Dia Sebagai Allah Satu-satunya Mari kita Berdoa Bapak Ibu Kami Mungkin Sedang Penuh Dengan Kekacauan Dalam Hidup Kami Dengan Berbagai Hal Buat Kami Panik Takut Depresi Dengan Berbagai Situasi Yang Tidak Menentu Di Tengah Hidup Kami Sekarang Baik Kami Di Sini Baik Kami Di Negara Lain Tapi Tuhan Kami Mengucap Syukur Bahwa Firman Muya Dan Amin Firman Yang Sudah Ditulis Ribuan Tahun Yang Lalu Dalam Kitab Yesaya Ini Tetap Up to Date Sampai Saat Ini Kami Mengucap Syukur Karena Kami Menyembah Allah Yang Sama Allah Yang Tidak Pernah Berubah Allah Yang Lahir Sebagai Bayi 2000 Tahun Lalu Di Kandang Di Bethlehem Tapi Allah Yang Sama Itu Adalah Allah El Gibor Allah Yang Menjadi Pelepas Kami Pelindung Kami Pembela Kami Lawyer Bagi Kami Allah Yang Satu Satunya Menjadi Pusat Penyembahan Kami Mohon Ampun Kalau Seringkali Kami Menjadikan Hal Lain Dalam Hidup Kami Sebagai Pusat Penyembahan Kami Tapi Tuhan Kami Berdoa Supaya Dengan Firman Tuhan Hari Ini Ambillah Kekacauan Dari Dalam Hidup Kami Gantikan Dengan Sukacitamu Karena Kami Tahu Engkau Allah El Gibor Engkau Satu Satunya Yang Menyelesaikan Semua Perkara Bagi Kami Engkau Satu Satu Yang Alang Menjadi Pembela Dan Pelepas Hidup Kami Hamba Berdoa Supaya Firman Tuhan Hari Ini Menjadi Berkat Untuk Kami Mempersiapkan Merayakan Natal Tapi Menyambut Kedatangan Kembali Hamba Berdoa Supaya Firman Tuhan Hari Ini Menjadi Pengharapan Baru Lagi Bagi Kami Untuk Menyambut Natal Tapi Juga Mempersiapkan Hati Kami Menyambut Kedatangan Kembali Terima Kasih Baik Bapak Ibu Semua yang di rumah Dan juga semua Bapak Ibu Yang menonton Ibadah online Ini Di mana saya Bapak Ibu Berada Doa saya Kita semua Diberkati Lagi oleh Kebenaran Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Ibu Sarah Pada hari Ini Khususnya Ketika kita Belajar Nama Dari Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Yaitu Allah Yang Perkasa Doa saya Kebenaran Ini Bisa Menguatkan Lagi Bapak Ibu Hari Dan Tiap-tiap Pergumulan Yang Bapak Ibu Sedang Halami Baik Sebelum Saya tutup Dalam doa berkat Bapak Ibu Ada beberapa Pengumuman Untuk minggu ini Yang pertama Selamat ulang tahun Untuk Stephen Handrati Yang ulang tahun Tanggal 8 Desember Selamat ulang tahun Juga untuk Pak Dapotan Sirgar Yang ulang tahun Tanggal 9 Desember Selamat ulang tahun Untuk Ruben Niki Julu Yang ulang tahun Tanggal 11 Desember Dan Selamat ulang tahun Pernikahan Happy anniversary Untuk Pak Joko Dan Ibu Vita Yang berulang tahun Untuk pernikahan mereka Tepatnya Tanggal 9 Desember Tuhan memberkati Stephen Tuhan memberkati Pak Dapotan Tuhan memberkati Ruben Tuhan juga memberkati Pak Joko Dan Ibu Vita Dan Vene Sekeluarga Baik Yang berikut Bapak Ibu Jangan lupa Tanggal 20 Desember Minggu depan Ibadah Natal kita NLCC Indonesia Hanya akan Diadakan secara online Jadi tidak ada Kebaktian in person Di playground Semua kita fokus Untuk menonton Acara ibadah Natal Online kita Yang akan mulai Start jam 5 sore Jam 5 sore Bapak Ibu ingat Jangan lupa Bapak Ibu jangan kemana-mana Kita semua doakan Supaya ibadah Perayaan Natal kita Tahun ini lagi Khususnya dalam rangka Kita berdoa Dan mendukung Satu gereja Di pendalaman Kalimantan Barat Ini juga bisa Menjadi berkat Buat kita semua Dan kita juga bisa Melihat Tuhan Bekerja Tuhan menyatakan Mujisatnya Sehingga kita juga bisa Mereka Natal Bersuka cita Untuk berkat-berkat Tuhan di masa Natal ini Tapi juga kita bisa Berbagi-bagi Sesama kita di Indonesia Khususnya Menolong mereka Atau menolong gereja Gemi yang Dari pendalaman Kalimantan Barat Mengenai persembahan Bapak Ibu sudah bisa Mulai berikan hari ini Seperti yang saya Sampaikan minggu lalu Bapak Ibu bisa Kasih cash Dalam amplop Tapi Bapak Ibu harus tulis NLCC Indonesia Tapi juga ada tambahan NLCC Atau Natal NLCC Indonesia Atau juga bisa tulis Natal Atau Christmas NLCC Indonesia Dalam kurung Kalimantan Barat Bapak Ibu jangan lupa Yang tulis check Jangan lupa selalu Pay ordernya Selalu NLCC saja Pay ordernya Nanti memo Atau note Catatan di sebelah kiri bawah Bapak Ibu tulis Natal NLCC Indonesia Atau NLCC Indonesia Christmas Dalam kurung Kalimantan Barat Bapak Ibu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tanya saya Atau Ibu Sarah Atau Ibu Fitri Mengenai penulisan Persembahan ini Ya itu saja Pengumuman hari ini Bapak Ibu Kiranya Sekali lagi Nama Tuhan Dipermuliakan Di atas semuanya Kita terus doakan Untuk semua persiapan Natal kita Tanggal 20 Bapak Ibu terus doakan Semua proses Yang sedang berlangsung Pak Heri di Lombok Yang mengedit Memix Mixing semua lagu Musik Yang juga mengedit Semua video Sehingga semua rangkaian acara Nanti bisa Menjadi berkat Buat kita semua Baik Cimat yang kekasih Tundukanlah kepalamu Arahkanlah timu kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Anugerah keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih sayang yang Tidak berkesudahan Dari Allah Bapak Serta penyertaan Dari rohnya yang kudus Kiranya menyertai Engkau sekalian Mulai hari ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali Haleluya Amin Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born Down in a lowly manger The humble Christ is born And brought us God's salvation God blessed Christmas Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born 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 That Jesus Christ is born